Intro Sayang, udah selesai mandinya, sini aku keringin rambut kamu Tuh Mben, biasanya kamu gak mau keringin rambut aku Tiba-tiba aku kepikiran, apa kebahagiaan kita bisa berlangsung lama seperti ini sayang Tentu aja, kok kamu tiba-tiba ngomong gitu sih? Aku cuma takut kehilangan kamu dan Alice, anak kita Hus, jangan bicara ngawur, sini peluk Aku pamit terbang dulu ya sayang Iya sayang, hati-hati ya terbangin pesawatnya Iya istriku sayang Papa pamit dulu ya nak Oke papa Aku sayang kalian berdua, selamanya Kenapa mas Riff aneh banget ya tingkahnya? Gak biasanya dia kayak gitu sebelum merangkat Mama, pesawat remotenya Alice jatuh dan patah ma Apa, gak, ini gak mungkin pertanda buruk kan? Ini pasti cuma kebetulan Mbak, gawat mbak, mbak udah nonton berita belum? Ada apa deh, berita apa? Pesawat yang diterbangkan sama mas Riff mengalami kecelakaan dan meledak di udara Apa? Enggak, ini gak mungkin, ini semua gak bener kan? Mas Riff gimana? Beritanya, semua penumpang dan grup pesawat meninggal dunia Dan gak ada yang selamat seorang pun Enggak, mas Riff Hah, mbak Dua bulan berlalu setelah kepergian suamiku Hidupku hampah Dunia tak lagi sama seperti dulu lagi Mama, papa kemana? Kok gak pernah pulang? Papa lagi kerja di luar negeri nak, belum bisa pulang Maaf, mama bohong nak, mama gak mau kamu sedih Elis kangen sama papa, pengen peluk papa Mama juga nak, aku harus kuat demi Elis Aku gak boleh keliatan lemah di depan Elis Alicah, kamu masih sedih dengan kepergian suami kamu Tentu aja aku masih sedih, Clara Tiap hari aku berharap kalau ini semua hanya mimpi Aku tahu kamu pasti hancur banget Tapi mau sampai kapan? Kasian anak kamu Sepertinya aku harus nyari kerja Di rumah terus bikin aku keinget sama almarhum suamiku Ah, gimana kalau kamu kerja di butikku? Kebetulan aku lagi butuh sales nih Hah, beneran? Yaudah, kalau gitu aku mau kerja di butik kamu, Clara Kamu dari mana nak? Mama mertua Aku dari rumah Clara mah Dia menawari aku bekerja di butiknya Kamu emang harus cari kesibukan lain nak Supaya gak terpuruk terus dengan kepergian Rev Aku tahu mah Tapi rasanya berat banget untuk melupakan mas Rev Kamu ini masih muda Kalau kamu mau menikah lagi, mama gak akan keberatan Untuk saat ini, aku gak ada rencana buat nikah lagi mah Oh iya, besok temani mama ke bandara ya Ngapain ke bandara mah? Mama mau pergi kemana? Mama gak mau pergi kemana-mana Tapi mama mau jemput adiknya Rev yang tinggal di Eropa Mas Rev punya adik mah? Iya, dulu pas mama bercerai Rev ikut mama dan Rev ikut papanya ke Eropa Oh, jadi gitu ya mah? Baiklah, besok aku temenin mama jemput Rev di bandara Mana Rev ini? Tadi katanya udah di pintu keluar Mungkin masih di toilet, ma Hah? Papa? Itu Papa, ma Apa? Mana? Rev? Apa nih yang bener-bener, Rev? Maaf ya, ma Tadi aku dari toilet Soalnya sepatuku nginjek permen karet Iya, gak apa-apa nak Oh iya, kenalin Ini Alica, kakak ipar kamu Hai Alica Aku Rev, adiknya Rev Aku turut bertukacita ya Atas kepergian kakakku Jadi, dia bukan Rev? Hai juga Rev Salam kenal ya Papa, Elis kangen Elis, dia bukan Shh Iya, Papa pulang Papa juga kangen sama Elis Apa aku egois Kalau aku menginginkan Rev Untuk menggantikan Rev Rev, maaf ya Kalau Elis nganggap kamu papanya Gak apa-apa kok Aku juga gak keberatan Dia bener-bener mirip sama Rev Aku seperti melihat suamiku bangkit dari kematian Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Eh, gak apa-apa kok Maaf, aku tanpa sadar ngelamun Iya, santai aja Rev, apa aku boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Sore ini aku mulai kerja di butik temenku Dan pulangnya malem Bisa nitip Elis gak? Bisa kok Apa perlu aku jemput pulangnya? Am, gak usah Aku bisa naik grab kok Makasih ya Rev Buat jaga-jaga aja Gimana kalau kita tukeran nomor? Barangkali kamu butuh aku Oh, boleh Berapa nomor kamu? Nomor ku 1, 2, 3, 4, 5 Oke, udah aku safe ya Papa, ayo jalan-jalan Elis pengen ke playground di mall Ayo, ngajak nenek juga ya Papa lupa jalan ke mallnya Oke Papa, asyik main ke playground Kalau gitu, aku siap-siap mau kerja dulu ya Papa, selama ini Papa kemana? Kok lama gak pulang ke rumah? Elis, dia nih Ma Maaf ya na Papa selama ini kerja di tempat yang jauh Jadi gak bisa pulang Papa tau gak Kalau tiap hari Mama nangisin Papa Mama nangis setiap hari? Iya Papa jangan pergi lagi ya Nanti Mama sedih Elis gak mau Mama sedih Iya Papa gak akan pergi lagi Papa jangan jadi pilot lagi Papa jadi Papa rumah tangga aja Hah? Kalau Papa jadi Papa rumah tangga Elis mau makan apa nanti? Em, yaudah Papa boleh kerja Tapi jangan jadi pilot Jadi Youtuber aja Oke siap Papa gak akan jadi pilot lagi Terus, kapan Elis bakal punya adek, Pa? Eh, adek Em, kapan ya? Nanti deh Papa tanya sama Mama kamu Kapan mau bikin adeknya? Hah? Beneran, Pa? Asyik Elis bakal punya adek Elis, jadi main di playground gak? Ditungguin sama Mbaknya tuh Oh iya Elis masuk ke playground dulu ya, Pa Ref, kamu gak usah mikirin kata-kata Elis Dia itu cuma anak-anak Iya mah, aku ngerti kok Clara, aku pulang duluan ya Kamu pulang sama siapa Alica? Aku mau naik grab Hah? Malam-malam gini Bahaya tau kalau cewek naik grab sendiri malam-malam gini Biar aku aja yang nganterin Alica Gak apa-apa kan sayang? Oh, iya Alica kamu dianterin sama suami ku aja Oh, gak usah Clara Malah ngerepotin jadinya Aku khawatir kalau kamu naik grab Udah gak apa-apa Dianterin natan aja Yaudah kalau gitu Makasih ya Sahabatnya Clara cantik juga Lumayan Bisa gue jadiin cadangan Kok dia malah lewat jalanan sepi ya? Aku harus chat dan share lokasi kera Alica share lok dan minta tolong Aku harus susul dia Em, natan Kenapa kita berhenti tempat sepi kayak gini? Alica Aku denger-dengar Kamu janda karena suami kamu kecelakaan ya? Em, iya natan Kenapa emangnya? Kamu pasti kesepian banget Dan butuh kehangatan seorang pria kan? Hmm? Maksud kamu apa natan? Kamu cantik banget Mau main sama aku gak? Eh, kamu gila natan Aku bakal teriak Kalau kamu berani menyentuh aku Percuma kamu teriak Gak bakal ada yang nolongin kamu Malam ini Kamu jadi milikku Eh, jangan sentuh aku Aku harus kabur dari sini Percuma Kamu gak bisa kabur dari aku Lepasin aku, natan Hei, lepasin istri gue Hah, Raph? Siapa lu? Gue suaminya Alica Apa? Bukannya suaminya udah mati Lu nyumpain gue mati Bentar lagi polisi bakal datang kesini Siap-siap aja masuk penjara Awas lu ya Kamu gak apa-apa Alica Raph, aku takut banget Udah gak apa-apa Kamu udah aman sekarang Ayo kita pulang Cowok tadi siapa Alica? Dia natan Suaminya sahabatku Kok kamu bisa pulang bareng sama dia? Tadi dia nawarin diri buat ngantarin aku pulang Karena udah kemaleman Mulai besok Biar aku aja yang antar jemput kamu Selama aku ada di sini Aku gak mau repotin kamu, Raph Gak repot sama sekali, kok Tapi aku bingung Gimana ngadep pinatan dan Clara besok Sahabat kamu harus tahu Kelakuan bejat suaminya Tapi aku gak mau merusak rumah tangga mereka, Raph Kamu gak merusak rumah tangga mereka Justru kamu menyelamatkan sahabat kamu Kamu bener juga, Raph Tapi aku masih deg-degan dengan kejadian tadi Udah kamu tidur aja Kalau udah sampai di rumah aku bangunin Kita udah sampai ya Alica Eh Dia pules banget tidurnya Aku jadi gak tega mau bangunin Alica Alica Seandainya kamu tahu Kalau hatiku sakit saat lihat kamu menderita kayak gini Tapi aku ragu dengan perasaanku Aku harus memastikan perasaanku ke kamu Alica Apa ini mimpi? Aku bermimpi suamiku sedang menciumku Tunggu Tunggu, ini bukan mimpi Ah Alica Alica Kamu udah bangun Ah Maafin aku, Raph Aku gak bermaksud dorong kamu Aku cuma kaget aja tadi Alica Aku baru menyadari Kalau ternyata aku cinta sama kamu Apa? Maaf Tapi aku gak bisa, Raph Kamu tuh ada iparku Ini gak bener Apa kamu gak cinta sama aku, Alica? Aku sama sekali gak cinta sama kamu, Raph Maaf Jadi gitu ya Baiklah, aku gak bakal maksa kamu Ayo masuk rumah Iya Makasih karena udah nolong aku tadi Dan maaf karena gak bisa terima perasaan kamu Kamu jadi balik hari ini ke Eropa, Raph Iya, Ma Pekerjaanku disini udah selesai Padahal Mama berharap Kamu tinggal lebih lama disini Tahun depan aku bakal datang kesini lagi, Ma Raph mau balik ke Eropa hari ini Mama siap-siap dulu ya, Nak Buat antar kamu ke bandara Kamu mau ikut antar aku ke bandara, Alica Maaf, Raph Kayaknya aku gak bisa Aku harus jagain Alice Dia agak demam Jadi gitu Yaudah gak apa-apa Selamat tinggal ya, Alica Semoga selamat sampai tujuan ya, Raph Jujur, aku gak sanggup liat dia pergi Aku bakal kangen sama Mama Mama juga, Nak Gimana kamu sama Alica? Dia gak cinta sama aku, Ma Aku gak boleh egois Yang sabar ya, Nak Eh, Alica telpon Halo, ada apa, Nak? Ma, Ma dan Alice panas banget Sekarang aku bawa dia ke rumah sakit bucin Apa? Baiklah, bentar lagi Mama nyusul ke sana Ada apa, Ma? Alice demam tinggi dan berlarikan ke rumah sakit Apa? Wah Pesawat curusan Eropa akan terbang 15 menit lagi Seluruh penumpang harap bersiap-siap untuk boarding Gimana keadaan anak saya, Alice, Dok? Ibu tenang aja Dia cuma dehidrasi Jadi sudah kami infus Terus suhu badannya gimana, Dok? Sudah turun, Kok Jadi 36,5 derajat Sekarang dia lagi tidur Terima kasih banyak ya, Dok Sama-sama Saya permisi dulu Alica, gimana keadaan Alice? Alhamdulillah udah baikan, Ma Panasnya udah turun Sekarang dia lagi tidur Alhamdulillah Mama khawatir banget tadi Apa, Ref udah naik pesawat, Ma? Iya, Nak Kenapa emangnya? Dia Akhirnya ninggalin Indonesia ya, Ma? Kamu kenapa nangis, Nak? Ma Maafin kalau aku egois Tapi aku baru sadar Kalau aku cinta banget sama Ref Kamu Cinta sama Ref? Iya, Ma Tapi dia udah pergi ninggalin aku Dengan cinta yang akan terkubur Bersama angin yang membawanya pergi Kamu yang sabar, Ya, Nak Kenapa kamu gak bilang sama Ref? Aku nyesel, Ma Aku bener-bener nyesel Kenapa aku nolak dia kemarin Jadi selama ini cintaku gak bertepuk sebelah tangan? Ref, kamu kembali Aku gak akan pergi ninggalin wanita yang aku cintai Ref, maafin aku Aku baru sadar kalau aku cinta banget sama kamu Jangan tinggalin aku Aku juga cinta banget sama kamu, Alica Kalian pulang aja duluan Pasti banyak yang mau kalian omongin Biar mama yang jaga Elise disini Kalau gitu, aku nintip Elise ya, Ma Kenapa tiba-tiba kamu kembali, Ref? Apa kamu masih ada pekerjaan disini? Aku kembali bukan karena pekerjaan Tapi karena kamu, Alica Terus, pekerjaan kamu di Eropa gimana? Gak masalah kok Aku bisa minta pindah ke Indonesia Hah? Jadi, kamu bakal tinggal di Indonesia selamanya, Ref? Iya Aku mau membangun bisnis dan rumah tangga disini Membangun rumah tangga? Sama siapa? Siapa lagi? Kamu mau gak menikah sama aku, Alica? Hah? Ini serius, Ref? Aku mau menikah sama kamu Papa sama mama semalam kemana kok gak jenguk Elise? Lagi bikin dede buat Elise ya? Hah? Elise? Iya, kan papa udah janji mau kasih ade buat Elise Asik, Elise bakal punya ade Elise pengen banget ya punya ade Pengen banget Elise sampai sakit gara-gara ngidam pengen ade Hah? Kamu kan masih kecil emangnya tau apa itu ngidam? Tau dong Kan ayah Marvin yang kasih tau Elise Siapa itu ayah Marvin? Pacar Elise lama Dia bilang nanti kalau kami nikah Dia bakal nurutin semua kemauan Elise Kalau Elise lagi ngidam Hah? Kamu tuh masih teka udah punya pacar aja? Mana udah ngomongin nikah pula? Udah, biarin aja Namanya juga anak-anak Paling juga cinta monyet Cintanya hilang, tinggal monyetnya aja Hih, papa kok gitu sih Ayah Marvin tuh setia sama Elise Hadeh, capek deh Loh, Rev, Alica, kalian udah dateng? Iya, mah Aku udah ngobrol sama Alica Kami akan menikah secepatnya Alhamdulillah Nikah Papa sama mama mau nikah lagi Iya nak Disana nanti banyak makanan enak Elise bisa makan sepuasnya Asyik Akhirnya Elise bisa dateng ke nikahan mama dan papa Soalnya dulu Elise gak diundang Sayang Aku hamil Kamu serius? Alhamdulillah Aku seneng banget dengernya Makasih ya istriku sayang Iya sayang Alhamdulillah Mama ikut seneng mendengarnya Hah? Mama hamil Akhirnya Elise punya adek Setelah terjebak di dalam badai yang sangat kencang Akhirnya Aku menemukan orang yang bisa menarikku keluar dari badai Sampai jumpa